Intro Halo, ketemu kembali di video mata kuliah di Tribute System. Ini adalah video kedua untuk chapter replication. Setelah pada video sebelumnya, kita membahas mengenai penggunaan timestamp yang disimpan dalam data, kemudian penambahan flag, sehingga menghasilkan prinsip tombstone, instead of mendelate langsung data ketika request untuk remove di Tribute. Jadi, dengan memanfaatkan timestamp dan tombstone yang sudah digunakan untuk replika database, maka tahapan berikutnya yang harus dilakukan pada sebuah database adalah rekonsiliasi. Bagaimana cara melakukannya? Sederhana saja, setiap replika yang ada secara periodik berkomunikasi di antara sesama mereka untuk mengecek apakah ada inkonsistensi. Kemudian, yang mereka lakukan adalah mengecek timestamp. Mengecek timestamp yang tercatat. Karena log pada prinsip timestamp dan time tombstone kemarin, sebelumnya, itu ada timestamp yang tercatat pada setiap aktivitas. Sederhana saja, ambil data dengan timestamp yang terbaru. dan discard atau abaikan, record dengan timestamp yang sebelumnya. Jadi, untuk data yang sama, dengan dua timestamp, apabila yang satu memiliki timestamp lebih update, yaudah, yang itu yang diambil dan yang lama dihapus. Nah, itu prinsipnya. Jadi, proses rekonsiling ini mesti dilakukan secara periodik. Oke, isu yang kedua yang mungkin muncul ketika proses replication dilakukan. Bagaimana apabila ada concurrent rights? Kedua klien menulis pada waktu yang bersamaan. Oke, pada saat T1, klien 1 menuliskan, pada saat timestamp 1, menuliskan V1, X, V1. Kemudian, pada saat yang concurrent, begitu ya, T2, T1 concurrent dengan T2, klien 2 menulis variable X dengan nilai V2. Dua ini terjadi pada waktu yang bersamaan dan tercatat di dua database. Bagaimana kita menyelesaikannya? Cara pertama, ya, cara pertama disebut sebagai last writer wins. Jadi, dengan memanfaatkan lampor timestamps yang ada pada database, kita akan, apa namanya, menyimpan data yang ditulis terakhir. Kita akan menyimpan V2 dan menghapus V1 jika T2 lebih dari T1. Dan kebalikannya. Catatan, data V1 berarti akan hilang. Jadi, ya, apabila menggunakan pendekatan. Pendekatan kedua, dengan menggunakan multivalue register. Ini, apabila kita ingin memanfaatkan faktor clock. Jadi, menggunakan timestamps dengan partial order. Oke, nah, V2 hanya akan dihapus, V2 hanya akan mereplace V1 jika T2 lebih dari T1. Jika ini bisa dibuktikan, ya sudah. Kita mau tidak mau harus mereplace. Tapi, jika memang terjadi secara konkurren, T1 sama dengan T2, maka dua-duanya akan disimpan. Ingat, lampor clock tidak bisa menghandle atau tidak bisa mendeteksi konkurrensi. Makanya, prinsip yang menggunakan lampor clock terpaksa harus meng-override dari awal. Oke, nah, isu yang mungkin muncul berikutnya dari replika adalah Probability dari database mengalami fault. Sebuah replika bisa saja tidak available karena satu dan lain hal. Networknya gagal, node-nya rusak, crash, dan lain sebagainya. Nah, kita coba hitung apakah work, begitu ya, kita mempertimbangkan prinsip ini dengan menghitung Probability dari sebuah sistem yang mengalami fault. Asumsikan setiap replika memiliki Probability P untuk fault. Atau tidak available pada suatu waktu. Dan fault untuk setiap replika ini independen antara satu sama lain. Statement ini tidak sepenuhnya benar, tapi untuk aproksimasi kita anggap statement ini benar. Oke. Probabilitas semua N replika fault itu menjadi P pangkat N. Karena tadi P adalah Probability dari sebuah replika fault. Kebalikannya berarti Probability dari satu replika tidak fault itu adalah 1-1. Ya, karena Probability sebuah replika fault P, maka tidak fault adalah 1-P. Nah, sehingga Probability dari semua N replika bersifat faulti adalah P pangkat N. Dan kebalikannya, Probability dari semua N tidak faulti adalah 1-P pangkat N. Oke. Dari dua statement itu silahkan turunkan. Dan, statement ketiga, Probability dari lebih dari satu replika, dari 6, dari N replika pada sebuah distribusi sistem itu bersifat faulti, itu adalah 1-1-P pangkat N. Dari dua statement. Silahkan. Nah, dari situ, dari situ kita bisa coba hitung. Asumsikan Probability-nya adalah 0,01. Probability dari sebuah node itu faulti adalah 0,01. Maka, tabel ini bisa kita hitung apabila kita memiliki N replika dan probabilitas masing-masing faulti. Kita lihat bahwa Probability lebih dari 1 faulti lumayan tinggi, tapi it's okay, karena lebih dari 1 masih aman. N plus 1 per 2 atau lebih dari setengahnya faulti ternyata cukup kecil. Dan Probability semuanya faulti itu jauh-jauh lebih kecil. Jadi, probabilitasnya cukup baik. Begitu kan apabila kita memanfaatkan proses replication. Oke. Probability replika fault dan tidak available sudah kita bahas. Selanjutnya, kita membahas mengenai konsistensi pembaca dan menulis. Baca tulis activity, kaitannya dengan konsistensi. Apa isu yang biasa muncul dalam konteks ini? Coba kita perhatikan diagram berikut. Pada saat T1, client menulis X sama dengan V1. Hanya saja penulisan ini tidak berhasil dilakukan untuk database A, tapi berhasil dilakukan untuk database B. Setelah itu, client yang sama mengirimkan request untuk membaca. Tapi kebalikannya, request untuk membaca ini gagal sampai ke database B, tapi sampai ke database A. Ingat apa? Database A itu tidak berhasil ditulis sebelumnya. Sementara database B berhasil ditulis, tapi tidak berhasil dibaca. Otomatis, aktivitas ini akan menghasilkan nilai yang kosong. Padahal, client yang sama sudah mengirimkan request untuk menulis sebelumnya. Konsistensi ini, konsistensi ini memunculkan isu bahwa dibutuhkan aktivitas menulis yang berhasil ke semua replika sebelum dilakukan aktivitas membaca. Bagaimana kita menghandle isu ini? Ada topik yang disebut sebagai quorum. Mayoritas. Jadi, apabila ada n replika, maka kita perlu mendapatkan, let's say di sini tiga replika, maka kita perlu mendapatkan sukses dari dua, dari tiga. Atau mayoritas, lebih dari setengah. Aktivitas itu, apabila lebih dari setengah, maka aktivitas itu bisa dikatakan berhasil. Bagaimana kita lihat kalau misalkan menggunakan prinsip quorum? Pada T1, client menulis X sama dengan V1. Berhasil di B dan berhasil di C, tapi gagal di A. Oke, all good, quorum. Karena berhasil di dua, gagal di satu. Lebih dari setengah. Aman. Ketika dilakukan proses membaca, proses membaca tersebut berhasil di A dan berhasil di B, sementara gagal di C. All good, ini sebetulnya all good juga, karena quorum ya. Dua berhasil dibaca, satu gagal. Memenuhi prinsip quorum, maka ini bisa dikatakan berhasil. Masalahnya, di A sebelumnya kan gagal, di B berhasil. Jadi kita punya dua data, T0 sama T0, datanya adalah V0, T1 datanya adalah V1. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah seperti ini, sederhana ya. Kita lihat, dan kita ambil data berdasarkan latest timestamp. Latest timestampnya tentu saja T1, maka yang akan kita gunakan adalah V1. Selesai. Perlu diperhatikan bahwa T di sini adalah logical clock. Timestamp di sini adalah logical clock dan bukan physical clock. Ini permasalahan yang muncul di replika bagian kedua. Sampai jumpa di video berikutnya, masih mengenai replika. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.